Pernahkah teman-teman berpikir apa yang paling cepat di semesta? Jawabannya adalah cahaya. Cahaya bergerak dengan sangat cepat, sehingga ketika kita hendak mengukur suatu benda yang bergerak mendekati lanjut cahaya, kita tidak dapat menggunakan hukum mekanika Newton. Maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibentuklah metode baru untuk menghitungnya. Einstein mengenalkannya pada tahun 1905 sebagai teori relatifitas khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Dian Dairomi Kaida. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafian. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab fisika dasar, yaitu teori relatifitas khusus. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum masuk lebih dalam ke teori relatifitas khusus, akan lebih baik apabila kita mengenal terlebih dahulu salah satu transformasi yang terkenal dalam mekanika klasik transformasi Galileo. Transformasi ini membangun hubungan antara dua kerangka acuan yang bergerak satu terhadap yang lainnya. Dalam contoh ini, saya akan mengambil contoh sebuah kereta api, seorang penumpang, dan seorang pengamat. Kereta api berjalan ke arah X dengan kecepatan U. Penumpang berada di dalam kereta, berjalan ke arah X searah kereta dengan kecepatan V. Pengamat mengamatinya dari tepi rel kereta. Lantas, berapa kecepatan penumpang dalam kereta? Mudah. Kecepatan penumpang menurut pengamat adalah hasil penjumlahan kecepatan, yaitu W sama dengan U plus V. Namun, jika penumpang bergerak ke arah berlawanan dengan kecepatan V, maka kecepatan penumpang yang dilihat pengamat adalah W sama dengan U min V. Kemudian, jika posisi penumpang menurut pengamat adalah X, sedangkan posisi penumpang menurut dirinya sendiri adalah X aksen, maka didapat persamaan untuk penumpang yang bergerak searah dengan kereta, berupa X sama dengan UT plus X aksen, dan untuk penumpang yang bergerak searah dengan kereta, yaitu X sama dengan UT min X aksen. Dalam kasus ini, transformasi tampak nyata, sebab transformasi Galileo terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagaimana jika penumpang dalam kereta diganti dengan seberkat cahaya? Jika cahaya bergerak searah kereta, maka W1 sama dengan U plus C, dengan C adalah kecepatan cahaya. Jika cahaya yang bergerak berlawanan arah dengan kereta, maka W2 sama dengan U plus C. Dengan cahaya yang berlawanan arah, kecepatannya berbeda. Hal ini bertentangan dengan eksperimen Michelson dan Marley yang mengatakan bahwa kecepatan cahaya sama ke semua arah, tidak bergantung sumber dan arah cahaya. Sebagai bukti lain, misalkan sebuah kereta bergerak ke depan dengan laju V. Kereta memancarkan seberkat cahaya ke depan dan seberkat cahaya ke belakang. Di depan dan belakang kereta terdapat detektor cahaya. Ketika cahaya dipancarkan, penumpang kereta melihat bahwa laju cahaya ke depan dan ke belakang sama, meskipun kereta bergerak ke depan. Adapun ketika cahaya dipancarkan, cahaya mencapai detektor cahaya yang pada waktu bersamaan, meskipun kereta bergerak ke depan. Pengamat yang ada di luar kereta juga melihat bahwa cahaya ke depan dan cahaya ke belakang merambat dengan laju yang sama. Dari posisi pemancaran cahaya, jarak tempuh cahaya selalu sama. Namun, karena kereta bergerak ke depan, maka cahaya mencapai detektor depan lebih dahulu dibanding detektor belakang. Berdasarkan dua contoh tersebut, maka transformasi Galileo yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lagi digunakan untuk menjelaskan fenomena perambatan cahaya. Lantas, transformasi apa yang dipakai? Untuk menyelesaikan kasus ini, maka Albert Einstein mengusulkan rumus yang lebih umum. Perhitungan tersebut cukup rumit, namun senada dengan eksperimen Michelson dan Merle tentang cahaya. Dengan menggunakan contoh yang sama, jika sebuah kereta bergerak ke arah W dengan kecepatan U, kemudian di dalamnya seorang penumpang berjalan searah dengan kereta dengan kecepatan V, maka kecepatan penumpang tersebut menurut pengamat yang dapat dihitung dengan transformasi Galileo berupa W sama dengan U plus V. Namun Einstein mengusulkan rumus yang lebih umum, berupa W sama dengan U plus V per 1 plus U V per C kuadrat. Untuk penumpang yang bergerak searah dengan kereta, dan W sama dengan U min V per 1 min U V per C kuadrat. Untuk penumpang yang bergerak berlawanan arah dengan kereta, dengan W adalah kecepatan penumpang menurut pengamat, U adalah kecepatan kereta, V adalah kecepatan berjalan penumpang, C adalah kecepatan cahaya. Namun dalam kasus ini, nilai dari U V per C kuadrat terlalu kecil, sehingga diabaikan saja, akibatnya kembali ke bentuk transformasi Galileo, yaitu W sama dengan U plus V. Dapat kita simpulkan bahwa semua nilai U V per C kuadrat dapat diabaikan, kecuali jika U, V atau keduanya memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka jika penumpang diganti seberkas cahaya dalam perhitungan kecepatan Einstein tadi, atau V sama dengan C, maka W satu sama dengan U plus J per satu plus U C. per C kuadrat, sama dengan U plus C per satu per C, C plus U sama dengan C. Dan untuk cahaya yang berlawanan arah dengan kereta, maka W dua sama dengan U min C per satu min U C per C kuadrat, sama dengan U min C per satu per C, C min U sama dengan min C. Tepat dan sesuai dengan eksperimen Michelson dan Merle bahwa kecepatan cahaya akan selalu sama tanpa terpengaruh arahnya cahaya. Seperti sebelumnya, kita menggunakan penggambaran yang sama, sebuah kereta, seorang penumpang, dan seorang pengamat. Mari kita posisikan diri kita sebagai pengamat, dengan posisi yang dinyatakan sebagai X dan waktu T. Kemudian, mari kita posisikan diri kita sebagai kereta, dengan posisi yang dinyatakan sebagai X aksen dan waktu T aksen. Maka, kecepatan penumpang terhadap kereta adalah V sama dengan delta X aksen per delta T aksen. Kemudian, kecepatan penumpang terhadap pengamat adalah W sama dengan delta X per delta T. Untuk mengetahui hubungan antara keduanya, dapat menggunakan transformasi Lorentz sebagai berikut. Delta X sama dengan delta X aksen plus U delta T aksen per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dan, delta T sama dengan delta T aksen plus U delta X aksen per C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Hubungan keduanya dikenal sebagai transformasi Lorentz. Selanjutnya adalah kontraksi Lorentz. Kontraksi Lorentz adalah penyusutan panjang benda akibat gerak relatif benda tersebut terhadap pengamat. Dalam kontraksi Lorentz ini dikenal dua jenis pengamat, yaitu pengamat diam dan pengamat bergerak. Misalkan dalam sebuah kereta api, pengamat diam adalah penumpang sebab penumpang relatif diam terhadap kereta. Sedangkan pengamat bergerak adalah pengamat yang berada di tanah sebab pengamat yang berada di tanah relatif bergerak terhadap kereta. Misalkan panjang kereta menurut penumpang adalah L0, maka delta X aksen sama dengan L0. Lantas, berapa panjang kereta menurut pengamat yang berada di tanah, panjang kereta yang dilihat oleh pengamat yang berada di tanah lebih pendek, maka delta X sama dengan L. Untuk mengetahui panjang kereta, pengamat di tanah harus mencatat secara serentak posisi dua ujung kereta. Artinya tidak boleh ada jeda waktu saat mengukur hidung dan ekor kereta. Dalam kata lain, delta T sama dengan 0. Kemudian, substitusikan ke dalam transformasi Lorentz. 0 sama dengan delta T aksen plus U delta X aksen per C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sehingga didapat L sama dengan L0 akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dengan L adalah panjang kereta menurut pengamat bergerak, pengamat tanah, L0 sama dengan panjang kereta menurut pengamat diam atau penumpang, U sama dengan kecepatan kereta, dan C sama dengan kecepatan cahaya. Sebagai aplikasi, misalkan terdapat sebuah kereta yang lebih panjang dari sebuah terowongan. Kereta tersebut mendekati laju cahaya. Di dalam kereta terdapat seorang penumpang atau pengamat diam. Di sisi terowongan terdapat seorang pengamat yang berdiri di tanah atau pengamat bergerak. Karena terjadi kontraksi Lorentz, maka menurut pengamat yang di tanah, kereta mengerut panjangnya jadi lebih pendek dari terowongan. Sehingga ujung depan dan belakang kereta dapat tersembunyi dalam terowongan. Sementara itu, karena kontraksi Lorentz, menurut penumpang, terowongan menjadi semakin pendek. Sejak awal, terowongan tersebut memang lebih pendek dari kereta. Sehingga ujung depan dan belakang kereta berada jauh di luar terowongan. Kedua pendapat ini bertentangan, namun keduanya sama-sama benar. Namun dapat menjadi catatan bahwa perubahan panjang baru teramati jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Menurut pilot, panjang pesawat adalah 20 M. Berapa panjang pesawat tersebut menurut orang di bumi jika pesawat bergerak dengan laju 0,6 C? Jawabannya adalah, disini pilot berfungsi sebagai pengamat diam dan orang di bumi sebagai pengamat bergerak. Jadi, L0 adalah 20 M dan U adalah 0,6 C. Kita masukkan ke dalam rumus berikut, menjadi 20 dikali akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat, sama dengan 16 M. Selanjutnya adalah, dilatasi waktu. Kereta api memiliki lampu. Lampu tersebut berada di dalam posisi tetap di dalam kereta. Maka, X aksen, lampu selalu tetap. Misa lampu berpendar dua kali berturut-turut. Menurut penumpang kereta atau pengamat diam terhadap lampu, selang waktu pendaran lampu adalah T0. Oleh karena itu, delta T aksen sama dengan T0. Karena X aksen lampu selalu tetap, maka menurut pengamat di tanah atau pengamat bergerak terhadap lampu, selang waktu pendaran lampu adalah T. Oleh karena itu, delta T sama dengan T. Karena nilai X aksen selalu tetap, maka delta X aksen sama dengan 0. Kemudian, substitusikan ke dalam transformasi Lorentz. Sehingga, didapat delta T sama dengan delta T aksen plus 0 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Kemudian, substitusikan dengan variabel T. Sehingga, dapat ditulis juga sebagai T sama dengan T0 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dilatasi waktu ini telah melalui beberapa pembuktian. Pada 1977, dilakukan pembuktian teori relatifitas Einstein di CERN Swiss. Umur muon atau partikel yang tidak stabil yang dipercepat mendekati kecepatan cahaya bertambah dibanding kecepatan awalnya. Lalu, pada Oktober 1977, Heffel dan Hedding membawa 4 jam atom pergi mengelilingi bumi 2 kali dengan pesawat. Dikonfirmasi bahwa terjadi dilatasi waktu, sehingga jam atom tersebut harus dikalibrasi ulang. Eksperimen ini dilakukan fisikawan dari Universitas Maryland beberapa tahun kemudian, serta menunjukkan hasil yang positif. Setelah mengenali relatifitas, ada suatu fenomena unik yang rasanya tidak boleh ketinggalan. Ya, yaitu simultanitas. Simultan artinya bersamaan. Pada suatu skema, terdapat sebuah kereta yang bergerak ke arah X atau ke arah kanan mendekati kecepatan cahaya. Kereta tersebut memiliki 2 buah lampu di ujung depan dan belakang. Jarak antara kedua lampu tersebut adalah delta T aksen. Terdapat seorang penumpang yang berada tepat di tengah-tengah kedua lampu tersebut. Ada pula seorang pengamat yang berada di tanah. Ketika kereta bergerak, kedua lampu dinyalakan bersamaan. Menurut penumpang, cahaya dari kedua lampu mencapai penumpang secara bersamaan. Dengan kata lain, delta T aksen sama dengan 0. Sedangkan menurut pengamat di tanah, kedua lampu tidak dinyalakan secara bersamaan. Hal tersebut kemudian dibuktikan dengan mensubstitusi delta T aksen sama dengan 0 ke transformasi Lorentz. Delta T sama dengan 0 plus U delta X aksen per C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sehingga didapat delta T sama dengan U delta X aksen per C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dapat diambil kesimpulannya bahwa pengaman di tanah melihat bahwa kedua lampu tidak menyalakan secara bersamaan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, lampu mana yang menyalakan lebih dahulu? Karena kereta bergerak ke kanan, mari kita nyatakan lampu kanan sebagai lampu 2 dan lampu kiri sebagai lampu 1. Sehingga dapat diambil kesimpulan delta X aksen sama dengan X aksen 2 min X aksen 1 delta T sama dengan T2 min T1. Karena dalam persamaan tadi, tanda untuk delta X aksen dan delta T keduanya positif, akibatnya X aksen 2 lebih dari X aksen 1, maka T2 lebih dari T1. Lampu 2 menyala lebih lambat dibanding lampu 1, artinya lampu kanan menyala lebih lambat dibanding lampu kiri. Namun, karena kereta bergerak ke arah kanan, maka menurut pengamat di tanah, cahaya lampu kanan mencapai penumpang bersamaan dengan cahaya lampu kiri. Meski menurut penumpang, lampu menyala secara bersamaan, sedangkan menurut pengamat lampu kiri menyala terlebih dahulu. Namun, keduanya sepakat bahwa cahaya lampu kanan dan cahaya lampu kiri sampai di penumpang pada waktu yang bersamaan. Beda perihal apabila kedua lampu berada di posisi yang sama. Dengan kata lain, delta X aksen sama dengan 0. Jika disubstitusi ke dalam persamaan tadi, maka delta T sama dengan U dikali 0 per C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sebenarnya dengan 0, artinya baik penumpang maupun pengamat di tanah melihat bahwa kedua lampu menyala secara bersamaan. Dalam transformasi Lorentz, ada satu unsur yang selalu sama, yaitu akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Bagaimana jika nilai U lebih dari C, nilai U kuadrat per C kuadrat akan menjadi lebih besar daripada 1. Akibatnya nilai 1 min U kuadrat per C kuadrat menjadi negatif, dampaknya akar 1 min U kuadrat per C kuadrat menjadi bilangan imajiner. Untuk menghindarinya, maka perlu ada pembatasan, sehingga nilai U kurang dari C. Dalam kata lain, kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi di alam semesta. Namun bagaimana bila sebuah benda bermasa M dikenai gaya F terus menerus sesuai dengan A, sama dengan sigma F per M, sehingga kecepatannya terus naik, melebihi kecepatan cahaya? Tentunya ini membuat kecepatan cahaya seolah tidak konsisten. Untuk mengatasinya, Einstein menyatakan bahwa masa benda sebenarnya tidak tetap. Semakin besar kecepatannya, semakin besar pula masa benda. Sehingga semakin sulit dipercepat. Lama-kelamaan, masa benda mendekati tak hingga dan percepatan mendekati nol. Dinyatakan dengan persamaan M sama dengan M0 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dengan M adalah masa benda bergerak dan M0 adalah masa benda diam. Kemudian, Einstein menurunkan rumus tersebut ke dalam bentuk momentum. Momentum merupakan perkalian masa dan kecepatan. Sehingga P sama dengan M U sama dengan M0 kali U per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dapat ditinjau bahwa kedua persamaan tersebut menjadi berbeda dengan persamaan dalam mekanika klasik. Adapun, rumus energi kinetik juga ikut berubah. Rumus energi kinetik menurut mekanika klasik ialah K sama dengan M C kuadrat min M0 dikali C kuadrat. Dan dapat ditulis sebagai K sama dengan E min E nol. Kemudian, nilai E diturunkan oleh Einstein sehingga persamaan energi total berubah menjadi E sama dengan M dikali C kuadrat. Sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. E nol sama dengan M0 kali C kuadrat dengan E sama dengan energi total saat bergerak. E nol adalah energi total saat diam. M adalah masa benda bergerak dan M0 adalah masa benda diam. Persamaan dan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku apabila kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Apabila kecepatan benda lebih jauh rendah dari kecepatan cahaya, maka bentuk 1 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat menjadi 1 per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Jika kita substitusikan 1 plus setengah dikali U kuadrat per C kuadrat ke dalam persamaan nilai energi kinetik yang telah diturunkan oleh Einstein, maka didapat K sama dengan M0 dikali C kuadrat dikali 1 plus setengah dikali U kuadrat per C kuadrat min N0 dikali C kuadrat. Sama dengan M0 kali C kuadrat plus setengah dikali M0 kali U kuadrat min M0 kali C kuadrat. Sama dengan setengah M0 dikali U kuadrat. Yang sama persis dengan rumus energi kinetik dalam matematika klasik. Hal ini membuktikan kebenaran rumus tersebut, serta membuktikan bahwa rumus energi kinetik dalam mekanika klasik adalah rumus yang lebih spesifik untuk kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Jika suatu benda bergerak dihentikan, maka benda akan melepas energi sebesar delta E sama dengan M C kuadrat min M0 C kuadrat sama dengan M min M0 dikali C kuadrat sama dengan delta M C kuadrat. Dengan demikian, penghentian gerak benda sama dengan menghilangkan masa benda, yaitu delta M sama dengan M min M0. Dengan kata lain, masa dapat diubah menjadi energi. Energi yang dihasilkan setara masa dikali dengan kuadrat kecepatan cahaya. Prinsip ini disebut sebagai kesetaraan masa dan energi, yaitu E sama dengan M C kuadrat. Prinsip ini diterapkan pada reaksi nuklir. Energi besar yang dihasilkan reaktor nuklir dihasilkan dari penghancuran sebagian masa atom. Reaksi visi nuklir dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, satu neutron lambat ditembakkan pada satu inti atom. Yang kedua, dihasilkan sejumlah neutron, dua inti baru, dan sejumlah energi. Dan yang ketiga, jika diukur masa satu lebih besar dari masa dua. Hal tersebut membuktikan bahwa masa dapat dikonversi menjadi energi. Bukti lain kesetaraan masa dan energi adalah fenomena produksi pasangan dan anihilasi. Contoh produksi pasangan adalah yang pertama, dua buah sinar gamma dengan energi sangat tinggi ditembakkan. Dan yang kedua, dihasilkan satu elektron dan satu positron. Ada pun produksi pasangan lain adalah dua gamma dengan energi yang jauh lebih tinggi ditembakkan dan dihasilkan proton dan antiproton. Produksi pasangan adalah perubahan energi menjadi masa sedangkan anihilasi adalah kebalikannya. Contoh anihilasi adalah, yang pertama, satu positron dan satu elektron bertemu. Yang kedua adalah, keduanya mustah menjadi dua buah sinar gamma. Anihilasi adalah perubahan masa menjadi energi. Ada pun bentuk persamaan energi total dapat ditulis juga dengan cara lain. Tahap pertama adalah dengan mengkuadratkan persamaan energi total relativistik sehingga menjadi E kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tahap kedua adalah mengkuadratkan persamaan momentum sehingga menjadi P kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali V kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tahap selanjutnya adalah mengalihkan kedua ruas dengan C kuadrat sehingga menjadi P C kuadrat sama dengan M0 kuadrat dikali U kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat. Sama dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 per 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali U kuadrat per C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4. Sama dengan M0 kuadrat dikali C pangkat 4 per 1 min V kuadrat per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Hasil tersebut tidak lain tidak bukan merupakan kuadrat energi total sehingga dapat dirumuskan E kuadrat sama dengan P C kuadrat plus M0 C kuadrat. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Berapa energi yang dilepaskan jika elektron yang berada dalam keadaan diam diubah seluruhnya menjadi radiasi elektromagnetik? Jawabannya adalah masa diam elektron M0 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Energi yang dilepaskan sama dengan energi diam elektron yaitu E sama dengan M0 dikali C kuadrat sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 pangkat 2 sama dengan 8,19 dikali 10 pangkat min 14 J. Jika dinyatakan dalam elektron volt besar energi tersebut adalah 8,19 dikali 10 pangkat min 14 per 1,6 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 5,1 dikali 10 pangkat 5. EV sama dengan 0,51 MEV. Akhirnya kita sudah selesai membahas tentang materi ini. Ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan di video ini ya. Karena dengan adanya pembelajaran fisika ini, kita menjadi tahu bahwa banyak sekali penerapan-penerapan relatifitas khusus yang ada di sekitar kita. Jangan lupa belajar dan banyak-banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran fisika ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.